Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Zahbi Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kita kali ini Saya akan berbagi lagi tentang Seri belajar Windows 10 Ya ada pun judulnya Cara menghilangkan dan memunculkan Icon desktop Di Windows 10 Ya yang dimaksud dengan icon di desktop itu Ini gambar-gambar ini ya Ini disebut dengan icon-icon Ya icon-icon ini bisa kita hilangkan Dan bisa juga kita munculkan lagi ya Ya sekarang kita akan mencoba menghilangkan icon ini Langkah-langkahnya Kita klik kanan di lembar yang kosong ini ya Di desktop yang kosong ini kita klik kanan Nah dari sini Kita ambil view Dari menu view ini kita ambil Show desktop icon ya Nah ini dia Dalam bentuk centang ya Ini dia dicentang artinya dia Dalam posisi aktif Kalau ini kita klik satu kali Dia centangnya akan hilang Dan icon-nya akan hilang Sebetulnya bukan hilang sih Dia tersembunyi ya Ya coba kita klik Nah ya Jadi icon di desktop ini dia Hilang atau tersembunyi Ya untuk memunculkannya lagi Atau menampilkannya lagi sama ya Kita klik Kita klik kanan di desktop ini Kita ambil menu view Ya Nah view Nah dari view ini kita Pilih show desktop icon Artinya Kita akan menampilkan Icon di desktop Kita klik satu kali Kita lihat Ya Ya dia Icon-nya akan tampil lagi Jadi seperti inilah Caranya ya Untuk menghilangkan Dan memunculkan Icon di desktop Pada Windows 10 Semoga bermanfaat Saya cukupkan sampai disini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih